Intro Pengacara Rasman Arief Nasution angkat bicara soal tudingan Hotman Paris terhadapnya Hotman menudingnya menggunakan ijazah palsu Rasman saat ditemui di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara Minggu Malam menyampaikan dalam waktu dekat pihak Universitas Ibnu Chaldun akan memberikan keterangan resminya perihal ijazah yang tengah diperdebatkan Rasman meminta semua pihak menunggu titik terang dari permasalahan tersebut hingga terungkap dia mengancam akan mengejar pihak-pihak yang telah menudingnya Ibnu Chaldun sama dengan saya jadi tentang itu itu bukan kewenangan saya bukan kewenangan dari DPN Pradi ini khusus keanggotaan saya untuk itu insyaallah dalam 1-2 hari ini akan ada preskon dari pihak ijazah dan begitu ini dijelaskan semuanya kalian-kalian yang menuding saya saya akan kejar nah sementara ini saya harapkan urusan kartu saya sudah selesai jangan ributkan lagi sudah ada KTA saya aneh kenapa? saya diributkan si Otman keluar dari Pradi yang dipimpin Bang Oto dan dia jelas disidang etik 3 bulan di skor bersalah pindah ke DPN Indonesia Dewan Pengacara Nasional kok enggak ribut? tanya lah itu disana kenapa diterima? saya wallahi wabilahi watakallah seorang beragama dua surat saya masuk jangankan saya dipanggil Dewan Kehormatan surat saya masuk dua satu ke Ketua Dewan Kehormatan dan Bapak Abdur Rahim masih buat SMA selaku Ketua dan Kehormatan DPP KAI yang dibiarkan Saudara Siti Jamalaya Rubis yang kedua kepada Presiden KAI Siti Jamalaya Rubis meminta satu memanggil oknum-oknum pengurus termasuk Apolos Jarabonga Sekjen menurut pengakuan dari pengurus DPN yang lain Saudara Ludwig dan juga memanggil Ardi Melembun DPD-DKI DKI Jakarta DPPKI DKI Jakarta untuk untuk diperiksa karena mereka secara sengaja telah mengandiri undangan dari Saudara Uyaku dan membahas saya tanpa ada surat tertulis dari Presiden dan itu sudah saya buas surat ternyata ternyata tidak diproses ujuk-ujuk untuk memeriksa mereka tiba-tiba ada acara undangan tanggal 15 Juli menghadirkan DPD memberhentikan saya ini sangat tidak elok jadi saya kira clear disitu jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati